Karena aku juga kan, 2 tahun kemarin, gak bisa mudik, ini sekarang pasti minggu. Sangat gak rapi suasana mudik, sekarang 2 tahun gak mudik, dan tahun ini sebenernya digolengin tapi gak mudik juga? Udah mudik dulu sih, kayak 2 minggu. Aku awal puasa, kemarin 2 minggu di Solo. Tradisinya seperti apa, Kak? Kalau lebaran Jakarta, Kak? Ngapain aja gitu? Kalau di Jakarta ya, seperti tahun sebelumnya, kalau lebaran sama-sama, terus juga masak-masak sebelumnya ya. Kami nanti hadir ke, ya, biasanya foto-foto sama keluarga, terus hadir ke undangan-undangan open house. Kalau menikmati, kalau Jakarta masih juga kan, kemarin positif ya? Punya aja udah mulai bisa dihikmati, ini kan, itu kan, banget sih. Yang mulai bisa dihikmati, biasanya kalau lebaran ya, akan dihikmat segini. Kayaknya gitu sih, jadi berani banget dibahasakan komik kayak ini, waktu yang eksploit, jatuh, sama anak-anak, Kamerah, Kak? Iya, ini kayak enak apa sih, kalau di rumah, ya. Memang selama ini nggak sempat kan untuk eksplor Jakarta gitu sebelum momentum lebaran ya? Cuman sih, cuman aku pandemi, gak terlalu sering bawa anak pergi, kan. Biasanya kalau nggak sekurutan kerjaan, aku nggak bawa anak, kecuali memang bank mereka. Kalau playground, apa-apa, ya. Ini jadi momen juga nggak sih, Jocok, kan? Iya, makanya senang banget gitu, gue pulang, ya. Pakalnya aja tuh, ngasih di dalam kayaknya sama pangkannya. Kak, ini lebaran ini tinggal mbak-mbaknya mudik nggak? Tahun ini? Kepusulan yang mbak-mbaknya di rumah tinggal satu. Oke. Mas lagi tinggal satu dan, apa namanya, memutuskan untuk ngelak pulang juga mbaknya. Mbaknya lo akan jalan-jalan banget, dong, ya. Jadi, ya, sambil nanti ada lebaran cari yang baru. Oke. Berarti nggak merasa kerepotan di teman-teman yang lain, kan? Ditinggal mbaknya, repot, ya. Atau kalau itu udah biasa sebenernya? Biasa sih, ini udah biasa. Paling kadang aku cuma suka worry kalau misalnya aku harus kerja. Tapi kan kebetulan rumah hatiku juga besar. Jadi emang tadi dulu udah biasa paling bikin. Terus kalau lebaran ini aku, mama pulang lagi datang. Terus kan ibu yang bumbu juga datang. Jadi rame, maksudnya. Kayak bisa bikin bikin. Kalau takbiran biasanya ngapain aja, Kak, sama keluarga, Kak? Nah, biasanya suka masak apa, Kak? Kalau lebaran, Kak? Oh, pokoknya standet, ya. Pasti ada bokor, ya. Bokor ayam, sambil goreng hati. Oh, udah ngomping. Bokor ayam, sambil goreng hati. Biasanya suka bikin bongkot tuban. Bikin makanan khas keluarganya. Mama tuh kan ngaraf, ya. Dia ada, namanya bongkot tuban itu kayak nangka, pisang, dikukus gitu lah. Sepaknya santet dan lorong. Kak, terakhir, Kak, memaknai lebaran tahun ini seperti apa, Kak? Memaknai lebaran tahun ini? Lebaran setiap tahunnya masih menjadi momen yang indah di Indonesia. Maksudnya ada tradisi juga. Saya akan menemukan juga. Maksudnya berkumpul untuk menyelesaikan lebaran juga. Jadi, kita harus mengharapkan yang terbaik lah. Sebenarnya, dengan koronanya sudah cepat hilang. Jadi, kita mau ngomongin. Makasih, Kak Bini. Maksudnya, Kak Biti sendiri, memaknainya lebih ke apa sih? Kalau Kak Biti sendiri, apa gitu? Kenapa? Memaknainya lebih ke apa sih? Memaknainya, ya itu, barang ya. Semoga kita untuk saling, bagi aku, memberikan instamasi, juga lebih busuk, dan mereseksikan untuk kita untuk ini.